Anda jangan salah paham, mungkin makna secara Sunda dan makna secara Arobia itu berbeda Kalau mungkin di sini, di Sunda, di Jawa, wasnan mungkin mengemuk Mengandung arti yang bagus, maknanya baik secara bahasa Sunda atau Jawa Tapi yang saya sebut ini adalah nama setan yang suka ganggu orang mengaji Namanya setan wasnan, bukan pak wasnan Setan wasnan adalah setan yang khusus mengganggu orang ngaji Kenapa orang ngaji ngantuk, kenapa orang ngaji kok meripatai sepet banget Karena sengaja setan wasnan nyebar tepung, cuma kan gak kelihatan tepungnya Nyebar tepung, makanya kita gampang matanya rasa sepet banget Yang kedua, wow ngaji itu kenapa kok gak anteng Geser-geser, bebo kok nyatuh kan Karena panas ya bu Ngaji kok kelipikan, wae Wegik wae Itu karena sengaja setan wasnan nyebarin paku di pantatnya sampeyan Apalagi ngajinya sama ngaji rutinan Uduh udah ngantuk, bokongnya panas, geser-geser baik bokongnya Itu sengaja setan wasnan nyebar paku di tempat duduk sampeyan Makanya orang ngaji nih ate di tata Yang kepada kepanasan bukan gegoda setan ya bu ya Karena sikon Situasi dan kondisinya memang panas Maka kita wajib saling menjaga kesehatan Menjaga kesehatan badan kita Semangga cari lokasi nu Saya menganggap panjang lagi Maju lagi tenang-naun ibu Supaya nu dipengker sana Kebagian lokasi nu Kepenak Lokasi nu kepenak Insya Allah Panasnya hari ini Menjadikan sehat badan kita Sehat walafiah Dijauhkan dari segala wabah dan musibah Amin Allahumma Amin Allahumma Lanjutnya bu Salung adan Nabi Muhammad Maka orang tua kepal rumah tangga Supaya habis subuh ini jangan tidur Habis subuh yang golet ma'isyah kerja Nyambut gawe Golet ilmu semangat Nyambut gawe aktivitas Ikhris alamah yang fa'uka Wasta'in billah Walatak jis Jadi manusia Lu semangat menggapai barang manfaat Wasta'in billah Kalau ada masalah Minta tolongnya sama Gusti Yang paling penting Walatak jis Jangan males Walatak jis Jangan beler Walatak jis Jangan sungkan Walatak jis Jangan keset Bahasa Sundanya beler naon ya bu Sami Beler Jadi Wong Lanang aja beler Wong Lanang kepala rumah tangga Mungara par BLTKR PKH Belumpang Belumpang Kedadar Kedodor Lembarak Lemburuk Kayak petelesan kotor Jadi kepala rumah tangga Kudu semangat Ini maaf-maaf ya bu Kalau ada laki-laki Sampai gak semangat Ibadah Gak semangat Gak semangat Goklat Maha Isyah Ini bahaya Ketika terbentur Suatu masalah Di dalam keluarga Pasti si Wadon ngomongnya Gak goreng Ngomongnya goreng Lagi lebih sugi Wong Lanang Baik Ake Wong Wadon Wani karo Wong Lanang Seganteng-gantengnya Lurah Pangawaren Sekali digentak Nang si Wadon Mesti langsung Kisut Kayu dompet bodol Sen ganteng-gantengnya Pak Banser Pakai seragam Disentak Nang si Wadon Mesti langsung Lemporok Itu lawi ganteng Lawi sugi Sing Lanang Lapa maning Lawi sugi Wong Wadon Kok laki-laki Gak mau Ma Isyah Gak mau Ngibadah Pasti si Wadon Ngomongnya elek Ngomongnya goreng Oh iya 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 Oh kondangan Alhamdulillah Oh katanya Le muter aja Pak Lewat halaman Balai desa Eh bisa lewat sini Kalau lewat halaman Balai desa ya Muter menculat Pager ya bu Aya Tenang naon Ibu Umpamanya Ayano kondangan Mandai kari Dibuasih jalan Wai Ya bu Ya Ya tenang naon Lewat sini Kasian bu Kondangan Disuruh lewat Karangan Ayah Apunten Apunten Alhamdulillah Di sini Kalau hajatan itu Ampe berapa hari bu Dua hari Memang Memang Kalau di tempat saya itu Cuma satu hari Orang kondangan Sang langsung Tumplek-blek sekalian Cuma Ada cumanya nih Cuma gak baiknya Ketika lagi Hajatan terus Pengajian Kadang-kadang gak Fokus Untuk ngaji Soalnya apa Yang punya rumah Sambil nampak Amplop Ya terima kasih Ya maturnungun Selutup Maturnungun ya Lagi selutup Yang kondangan Makan soto Makan bakso Lagi makan nasi Saya ngaji ngomong Gak didengerin Memang saya ngaji Ampe piring Makanya Kenapa Kalau ngaji Ampe dua hari Kemarin hari Hanya Mungkin kondangan Ramiknya Sekarang khusus Lagi pengajiannya Begitu ya bu Beliau kondangannya Carrie Karena memang Jauh Karena saudara Saudara jauh Jadi akhirnya Kebagian yang Hari kedua Carang goncilacap Bahasa kroya Nyebutnya Kondangan dorang Sarwa Kalau dari Jepang Namanya Kondangan dorang Ngemon Kembali lagi Kembali lagi Lagi bahasa Apa lagi Lagi semangat Aduh Oh iya Wong lanang Cari rejeki Kudu semangat Gayuh Kemanfaatan Kudu semangat Ibadah Kudu semangat Soalnya Kalau wong lanang Kepala rumah tangga Nggak mau Golet Mah Isha Nggak mau kerja Kayak Kenapa Wong wadon Goni ngomong Elek goreng Karo wong lanang Mesti ngomong Elek pak Sampayan Jadi bojone aku Orang usaha Kaken Polah Sampayan Bojok Karo aku Kan mau Modal Kolor Kolor Wungkul Allah Karim Wong lanang Dibegitukan Langsante pak Langsante pak Langsante pak Banser bilang Akhirnya Wong lanang pada Jab Eee Modal Kolor Kolor Wungkul Tapi kan Ayah Isina Kakak Tenan Tenan Mawing dadakan Takun Barangan Bu Punten Walaupun jenengan Umpama Nikah sama Seorang suami Panjenengan Lebih kaya Lebih sugi Lebih pinter Jangan sampai Wong wadon Suka gentak Nyentak Sama laki Bu Kasian Salah kine Panjenengan Soalnya Naun Kalau seorang Laki-laki Parantos Digentak Disentak Oleh istri Hilang Wibawa Seorang suami Hilang Karisma Sama seorang Laki-laki Apalagi Kok gentak Tukaran Padu Pasya Betul Pasya Di hadapan Anak Jangan Salahkan Ada anak Yang terkadang Berani Nantang Orang tuanya Yaitu Gara-gara Seorang istri Yang berani Gentak Sama seorang Laki-laki Apalagi Sampai Ngetiplak Kena What is Ngetiplak Kena Wong wadon Nyepelein Wong lanang Masa Wong lanang Kon ngebai Cawet Bahaya ini Di tanah Arab Memang Yang namanya Nyuci Itu bukan Kodratnya Wong wadon Wong lanang Pun boleh Nyuci Tapi ini Kita di tanah Jawa Di tanah Sunda Pamali Orang ilok Sampai Wong lanang Ngubai Cawet Wong wadon Maaf nih Kalau istri Lagi yang uzur Ada halangan Sakit Ataupun Habis Melahirkan Atau Lagi parah Lagi sakit Umpamanya Boleh Tapi lagi Ketanggungan Pun Umpamanya Lagi ketanggungan Habis Pandi Pak Saya cuma Pak Anduk Ini Pak Lupa Itu Bajo Habis Dari mesin Cuci Tinggal Dijemur Ngapun Pisan Ya Pak Tolong Saya Dibantu Dijemur Boleh Tapi kalau sampai Wong lanang Dinan-dinan Pegawin Ngubai Cawet Wong wadon Uh Railok Pamali Hilang Bawa seorang Kepala rumah tangga Hilang Karisma Seorang laki-laki Hilang Karisma Seorang suami Jadi Wong wadon Maaf Bukan Saya menyampaikan Bahwa Nyuci adalah Kewajiban Wong wadon Bukan Tapi kita pakai Adab Ibu Tetap Soalnya Kalau sampai Wong lanang Nun Saya bukan Ngubai Cawet Cawet Wadon Anak pun Akan Demikian Sama orang tua Nyepelein Maka dari itu Kita sebagai orang tua Memberikan contoh Teladan yang baik Seorang istri Sepintar Apapun Jenengan Sesugi Apapun Orang tua Jenengan Jangan sampai Nyepelein Mengerendahkan Yang namanya Kepala rumah tangga Soalnya begini Sering kejadian Wong wadon Wadon Wani Karam Wong lanang Wong apa Jilbaba Nek Jilbaba Nek Ngerasani Tanggane Ngomongnya Elek Bukan salah Jilbabnya Tapi salah Biwirna Ada orang Jilbaban Tiap hari Baca Quran Tapi Ngegosip Kira-kira Yang salah Jilbaba Pasti salah Wong Jangan Salahkan Jilbabnya Jilbabnya Udah bener Mudah-mudahan Jilbabnya Bisa istiqomah Kalau udah Jilbaban Kan tinggal Didandanin Akhlaknya Betul Ibu Laras Ibu Karena mulutmu Adalah Harimau Keselamatanmu Berada Di biwirmu Ngomong Iku Kudungan Gowaton Aja Mung Waton Ngomong Mangkana Yu'minu Billahi Wal yomil Akhir Faliyak Ulluk Khairan Awli Yasmud Yang iman Sama Allah Iman Sama hari Akhir Hendaklah Bilang Ucap Yang baik Entah Bisa Ngomong Nusaye Lebih Beci Cicing C C Cicing Cara Cilacat Silent Place Kroya Nyebutnya Silent Place Disini Cicing Kalau Belum Bisa Ngomong Nusaye Lebih Baik Cicing Cicing Itu Lebih Baik Ketika Ngomong Jelek Tuh T Siti Rungok Nusaye T Siti